Kudis, kepengen makan bakmi Jogja yang rasanya otentik banget persis di tempat asalnya? Yuk kita ikut ya sama Iksan ke Jalan Tegal, Parang! Bakmi Jawa atau Mi Jawa adalah bakmi rebus yang dimasak dengan bumbu khas masakan Jawa. Kebanyakan bakmi Jawa ini adalah bakmi rebus. Ciri khas kuliner kaki lima ini dimasak di atas tegut tanah liat dengan api arang. Wits, gak sembarang nih, Pudis. Dimasak dengan arang begini, rasanya tuh justru jadi semakin istimewa. Ciri khas lainnya bakmi Jawa nih, penambahan suiran daging ayam kampung dan telur bebek ke dalam masakan. Mantep lah ya kalau udah kayak begini. Nah, kira-kira nih, Iksan suka gak ya sama bakmi Jawa? Cus, kita ikutin nih, Pudis. Mas, ini aku mau order bakmi Godok. Ya, sama bihun Godok. Tapi bakmi-nya yang campur ya. Bihun Godok terus sama magelangan. Kalau Iksan sih pesanannya bakmi campur Godok. Langsung dimasakabangnya tuh, cepet banget ya. Langsung jadi loh Pudis, terus dituangin di atas piring. Pudis, sudah matang. Terus, kita angkat. Supaya makin mantep, ditambahin bawang goreng dan daun bawang di atasnya. Lanjut, kita bikin magelangannya. Magelangan juga jadi salah satu menu hidangan lazis dan menggugah selera. Tanaskan minyak goreng. Masukkan telur, sayuran, daging, merica, garam, penyedap, aduk-aduk sampai harum. Masukkan juga mie kuning ya. Nasi putih dan kecap manisnya. Kemudian aduk sampai rata. Terus, tunggu sebentar aja. Pudis, tangkep. Ini dia, magelangan ala Bami Jogja Japmebo Mampang. Selain Bami Godok, ada juga bihun godok dan minuman spesial Wudang Ugu. Dalam bahasa Jawa, Wudang berarti minuman, sedangkan Ugu berarti sampah. Asik ya, makanannya lokal di Jawa tuh plus minuman sehat di badan bikin segar dan anget kudis. Gimana nggak coba? Wudang Ugu itu isinya daun cengkeh, jahe, gelap batu, daun pala, kayu manis, kayu secang, dan bahan-bahan rempah lainnya. Yaudah, nggak usah nunggu lama-lama. Langsung kita cobain Bami Godok yang super pedas ini. Sikat! Ini ya, kudis. Aku kasih tau sama kalian. Bawang putihnya berasa, pedasnya enak, nampol. Terus, ini sih aku bilang, Bami Godok terenak yang pernah aku makan. Jadi kalian, wajib banget cobain. Bami Godok ini cocok banget emang kalau dimakan panas-panas. Rasanya tuh ya, bumbu dan pedasnya nampol banget kudis. Nah, kalau ibu pernah nyobain rasa magelangan, yuk kita tanyain Isan aja ya. Tambahin acar nih, sama cabai rawit potong, biar makin mantul. Jadi, mie, nasi, dicampur cabainya, dicampur sama acarnya. Ini rasanya meledak banget di mulut. Ditambah ayam kampung aslinya ini nih. Kalian lihat ya, beneran ayam kampung. Kalau Bihun Godoknya gimana, San? Panas! Ini juga enak banget. Matang Bihunnya pas. Rasanya enak. Tuh kan, enak banget budis. Semua bumbunya diolah dengan cita rasa spesial. Habis makan, kita cobain yuk minuman wadah uuhnya. Wah, boleh juga nih kayaknya. Biar selain dapat perut kenyang, badan juga sehat budis. Secangkir madu merah, Membasahi di kalbu, Terdulam asmara. Mentang-mentang. Secangkir secang merah. Oh enggak ya? Wedang uuh ini, wedang uuh. Ini wedang uuh. Budis, langsung kita sikat. Habis pedas, minum panas, hati-hati kesembur ya budis. Mudah-mudahan gak kesembur sih. Budang uuh dan bakminya kawin banget rasanya. Juara, udah gitu harganya terjangkau. Bakminya cuma 20 ribu budis, Dan minumnya cuma 10 ribu aja. Ini dia nih baru yang namanya makan receh. Harga receh, Tapi rasanya enggak recehat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax